Berita NetEase pada tanggal 8 Maret lalu melaporkan pendapatan pemerintah komunis Tiongkok yang terbesar datang dari perpajakan yang tidak kelihatan serta berbagai macam biaya administrasi lain. Laporan mengungkapkan bahwa lebih dari 70% pendapatan ini datang dari pajak tidak langsung yang diwakilkan dalam PPN. Jenis pajak ini tersembunyi di dalam harga dan dibebankan kepada konsumen. Dan para konsumen tidak tahu jika dirinya telah dibebani oleh pajak PPN yang besarnya berpuluh-puluh kali lipat dari pajak penghasilan. Total pendapatan pemerintah komunis Tiongkok dalam laporan neraca keuangan tahun 2014 jumlahnya mencapai 24,3 triliun yuan. Rasio PDB atau produk domestik bruto mencapai 38,2% dibandingkan dengan Amerika, Inggris, dan Jepang yang mencapai hanya 26%, 32,6%, dan 30,3%. Dalam laporan disebutkan, saat ini di Tiongkok terdapat sedikitnya 500 jenis dana pemerintahan yang mana hanya empat puluhan jenis yang dimasukkan dalam pembukuan dan bisa ditelusuri. Sisa dana yang berupa pendapatan operasional tertahan di berbagai departemen, raib tidak dapat ditelusuri jejaknya. Sehari sesudahnya, tanggal 9 Maret, artikel ini sudah dibredel dan menghilang. Pemerintah ini tahantinya berkembang, tahantinya membesar. Ia pun tahantinya memerlukan dana untuk menopang sistem dari organisasi yang bobrok ini. Dana sistem organisasi ini dari mana? Tentunya dari petani, buru dan pengusaha, pajak perorangan, yang akhirnya siapa yang menanggung. Tentu saja kita sebagai konsumen terakhir yang harus membayar. Pada bulan April 2012, Bank Dunia melalui buletin triwulannya mengeluarkan laporan ekonomi kuartal pertama yang mengungkapkan bahwa pajak tahunan rata-rata pekerja Tiongkok lebih tinggi standarnya dari 15 negara Uni Eropa dan lebih tinggi paling tidak satu kali lipat dari Australia dan Amerika. Penerimaan pajak di Tiongkok, ditambah biaya pemerintah di semua tingkatan dan partai, merupakan yang tertinggi di antara semua negara ekonomi pasar di seluruh dunia. Sekarang ada beberapa biaya pemerintahan daerah, bahkan lebih besar beberapa kali lipat daripada pajak. Misalnya pemerintah daerah Kuangtung, saya mengetahuinya. Ia menetapkan tiap kepala harus membayar biaya pembuangan sampah, biaya dekontaminasi, masih ada lagi listrik, biaya manajemen, dan semua kekacauan rumusan pemerintahan daerah. Kong Seng Li mengatakan, biaya-biaya semacam ini tidak dipungut secara terang-terangan kepada warga, tetapi dikaitkan ke dalam setoran iuran sehari-hari seperti iuran listrik dan air. Majalah Amerika Forbass edisi tahun 2011 merilis Indeks Grafik Kesengsaraan Menanggung Beban Pajak, di mana Indeks Grafik Kesengsaraan Tiongkok antara tahun 2009 hingga 2011 menempati urutan kedua di seluruh dunia. Struktur pajak pemerintahan komunis Tiongkok di dalamnya banyak yang tidak ada di negara lain. Misalnya PPN, sebuah bisnis di Amerika jika sudah ada keuntungan, baru dikenakan pajak bisnis. Jika tidak, maka tidak akan dipungut pajak. Tetapi PPN di bisnis Tiongkok adalah asalkan Anda bekerja. Asalkan Anda ada pengoperasian logistik, maka harus membayar pajak. Jason Ma mengatakan bahwa hal ini telah menciptakan beban yang sangat besar untuk bisnis Tiongkok. Para pebisnis selalu mengalihkan beban pajak ini kepada para pekerja. Inilah penyebab terbesar mengapa upah pekerja orang Tiongkok lebih rendah daripada pekerja di luar negeri. Mantan Direktur Lembaga Penelitian Keuangan Pemerintah Komunis Tiongkok, Cia Kang, pada tahun 2014 mengatakan, di Tiongkok, jika Anda membeli baju, sepatu, beras, bahkan sebotol kecap, saat membayarnya Anda juga harus membayar pajak penjualan PPN, biaya pemeliharaan, dan pembangunan perkotaan. Ia mengatakan, di dalam sepotong mantau ada pajak, di dalam sepotong kue bulan ada pajak, semuanya benar adanya.